Mari bikin steak udang, tapi menurut aku ini kayak bakso-bakso udang pada umumnya, cuma bentuknya aku bikin beda ya, biar nggak bosen anak-anak ya Ini aku ada blender udang, 250 gram, aku pakai 250 gram Terus aku blender bawang putih, bawang merah, kayak 3-4 siung, sama di blender halus ya ini ya Tadi aku blendernya pakai telur putih biar gampang larut, soalnya kita juga butuh telur putih Terus kita bumbuin pakai garam lada, gula dikit, minyak wijen, telur utuh, daun bawang, terus 3 sendok tepung terigu Terus 1 sendok makan tepung beras, sama tepung tapioca Nah ini kita tinggal aduk rata aja ya, sampai kecampur semua Sudah jadi, tuh Karena aku kan mau bikin yang bentuk yang berbeda, jadi aku masukin ke piping bag, ini nambah-nambahin kerjaan sih Berinovasi, biar nggak bosen anak-anaknya ya Ini kita siapin minyak Terus ini kita pencet kayak gini, terus kita gunting sampai bentuk yang kita mau Lakuin sampai habis ya Nah ini udah jadi, kalian boleh goreng sampai 2 kali ya Kalau aku sekalian ya cukup deh, soalnya aku mau jumpa anak sekolah Nah ini penampakannya ya, sama kayak bakso udang, cuma dia bentuknya stick ya Tuh Minyak, karena udang Hmm Kalau aku tuh bikin menu kayak gini, yang kayak gorengan gini tuh buat anak aku sekolah gitu Mereka mau bawa nasi ya, bawa bekal Jadi kan lebih gampang daripada kuah-kuah gitu Cocok buat bekal anak sekolah Tuh Tuh